Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Semoga kalian semua sehat-sehat saja Dan dimurahkan rezekinya Oke ketemu lagi bersama kami Di channel Hafiz Electro Channel yang membahas seputar masalah elektronik Dan menambah tips dan tripe Seputar elektronika Pada kesempatan video kali ini Saya akan coba membuka atau memperbaiki Sebuah boris triple Boris baterai Ini yang ada di alat pertukangan itu Bor yang menggunakan baterai bertegangan Sekitar 12V Dengan jari Dengan merek boris itu Bermerek bos dengan jari kerusakan ini Katanya mati total Istilahnya Bor tidak hidup sama sekali Bila ditekan Baterai dan baterai sudah dipasang Bor tidak bisa nyala sama sekali Seperti yang lihat disini sendiri Bor ditekan Dan tombolnya Bor tidak mutar sama sekali Lampu indikator juga tidak nyala sama sekali Padahal disini sudah dipasang baterai Dan Digunakan seperti sewajarnya Tapi Ternyata bor ini tidak bisa nyala Sama sekali Nah pada kesempatan video kali ini Saya akan coba untuk membuka Membongkar Atau istilahnya Memperbaiki tahap demi tahap Tapi yang perlu kalian ingat ya Disini Sebelum kalian membongkar Membongkar Satu buah bor ini Nah gak baiknya Kalian sudah mempunyai alat Seperti Multitester Ataupun UBEN Segit 6 Dan ini menggunakan Skrut segit 6 Dan disini saya akan Kasih tahu caranya Bagaimana Caranya untuk mempongkar Ini Namun yang perlu kalian ingat Pertama kali Untuk memperbaiki Jika kalian mempunyai bor seperti ini Dan Ternyata Tidak bisa Sudah di charge malaman Tidak nyala Sama sekali ya Yang perlu Pertama kalian ingat Adalah Kalian bisa Cek dulu Tegangan pada Baterai ini Apakah sudah Ada Sekitar 12V Tegangan baterai ini Karena Tegangan pada baterai ini Berbisar Antara 12V Satu setengah ampere Disini bisa kalian lihat Disini tekan baterainya Tegangan baterainya Ada sekitar 12V 12V Satu setengah ampere Nah Jadi Bagi kalian yang ingin Memperbaiki sendiri Bor list Seperti ini Bor Baterai ini Berdc Kalian yang pertama kali Kalian harus Cek dulu Tegangan dari Baterai ini Nah Bagaimana caranya Mari kita simak Videonya Sampai Selesai Untuk pertama kali Kita bisa menggunakan Multitester Analog Ataupun digital Untuk mengecek Dari tegangan Dari baterai ini Apakah tegangannya Ada sekitar 12V Atau Memang tidak ada Tegangan sama sekali Yang mengakibatkan Bor listrik Tidak Berputar Dan namun Pada bor tidak Berputar sama sekali Bisa kita cek dulu Menggunakan Multitester Apakah Ada masih ada Tegangan Atau tidak Dan setelah saya cek Ternyata baterainya Juga masih ada Tegangannya Sekitar 12V Dan itu Berarti Baterai ini Masih menyimpan daya 12V Selanjutnya Setelah kita cek Baterainya Kita bisa Bongkar Bodi Dari Bodnya itu sendiri Karena ini Tegangan baterai masih normal Ya Sekitar 12V Jadi kita bisa Lanjut ke tahap kedua Dengan cara Membongkar Bodi Dari Dinamo Itu sendiri Untuk membongkarnya Saya menggunakan Obeng Segi enam Karena disini Yang perlu kalian lihat Burbur Seperti Semacam ini Masih Di dalamnya Masih Menggunakan Dimmer Dan ini Saktar ini Yalah Saktar Dimmer Yang berfungsi Untuk mengatur Kecepatan Rotati Dari Motor Listrik Itu sendiri Dimmer Itu fungsinya Untuk mengatur Kecepatan Dinamo Yang ada Pada Bor Listrik Jadi itu Dimmer Itu semacam Saktar Atau Semacam Potensio Untuk mengatur Kecepatan Besar Kecilnya Kecepatan Yang ada Di dalam Dinamo Itu Setelah Kita pungker Saktar Bagaimana Caranya Ternyata Masih Ada Kancingnya Kita bisa Congkel Dulu Kancingnya Setelah Kita Congkel Baru Kita bisa Melepas Masih Atau Membuka Dari Bodi Jalan Seperti Apa Bisa Kalian Lihat Sini Sediri Masih Ada Satu Masih Ada Satu Baut Ternyata Belum Terlepas Setelah Keduanya Sudah Dilepas Lihat Dalam Seperti Apa Dan Ternyata Dalaman Gor Listrik Itu Seperti Dinamo Gear Dan Ini Adalah Dimmer Nah Disini Biasanya Terusakan Itu Terjadi Yalah Ada Pada Dimmer Ini Ini Adalah Dimmer Jadi Untuk Pertama Kali Mengecek Kita Bisa Menggunakan Aki 12 Volt Kita Dispol Dan Langsung Saja Kita Sambungkan Ke Motor Pecolokan Baterai Yang Tadi Untuk Memastikan Apakah Yang Rusak Itu Dimmer Atau Baterainya Atau Dinamonya Kalau Yang Rusak Teriakan Sama Sekali Tidak Bisa Bekerja Ini Perkiraan Saya Terletak Kerusakan Ini Terletak Pada Dimmer Kenapa Saja Dicek Memakai Aki Saja Dinamo Tidak Mau Berputar Sama Sekali Tidak Berputar Dan Coba Kita Langsung Kan Saja Di Dinamonya Apakah Masih Mau Berputar Atau Tidak Bisa Kalian Lihat Disini Saya Memakai Aki Dan Aki Langsung Ke Dinamo Dan Ternyata Konser Ini Dimmer Tidak Bisa Kalian Lihat Sini Ini Yang Rusak Yang Permasalah Nusa Adalah Dimmer Ini Yang Rusak Coba Saya Lepas Dulu Saya Lepas Dulu Di Kabel Dinamonya Apakah Yang Usah Benar-benar Dinamonya Atau Dinamernya Jadi Disini Bisa Saya Simpulkan Disini Bisa Saya Simpulkan Setelah Setelah Saya Cek Tadi Menggunakan Aki Kering 12V Yang Langsung Saya Colokkan Kesini Dan Saplor Dinamernya Saya Pencet Pencet Ternyata Tidak Membuahkan Hasil Atau Tidak Memutar Sama Sekali Dan Jalan Satu-satunya Apakah Dimernya Ini Atau Dinamonya Ini Yang Rusak Jadi Disini Saya Akan Lepas Dulu Kabel Kedua Kabel Ini Yang Menuju Ke Dinamo Dan Langsung Akan Saya Sambungkan Ke Aki Kering Ini Coba Saya Akan Lepas Dulu Dinamonya Lepas Soldernya Sudah Panas Atau Belum Jika Soldernya Panas Berarti Yang Rusak Memang Kita Kabelnya Memakai Solder Seperti Ini Dan Kita Langsung Sambungkan Memakai Aki Kering Apakah Dinamo Masih Nyala Atau Tidak Kita Bisa Memakai Aki Kering Dengan Cara Disambungkan Langsung Ke Dinamonya Kabel Yang Sabus Ini Kabel Yang Satu Kesini Dan Masih Dinamo Masih Normal Bisa Kalian Lihat Sendiri Disini Dinamo Masih Berjalan Sangat Cepat Ini Ternyata Dinamo Masih Bagus Dan Yang Rusak Adalah Dimmer Jadi Disini Bisa Saya Simpulkan Kerusakan Pada Bur Lister Ini Bur DC Ini Bukan Terusakan Bukan Terlekat Pada Baterainya Karena Pertama Kali Saya Cek Baterai Masih Mengeruakan Tegangan Sekitar 10,8 V Dan Itu Tegangan Yang Majar Atau Sekitar 12 V Itu Tegangan Maksimalnya Pada Baterai Ini Dan Ternyata Baterai Masih Normal Dan Cara Yang Kedua Bisa Kalian Ikuti Seperti Video Tadi Bisa Langsung Kalian Memakai Ati Kering Lalu Kalian Colokan Ke Colokan Baterainya Atau Bisa 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 Jabut Kabel Satu Aja Yang Menuju Ke Dynamo Itu Sendiri Apakah Dynamo Masih Normal Atau Tidak Jadi Satu Kesimpulan Di 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 berputar dengan normal dan ternyata kerusakan ada pada di dimer ini jadi bagi kalian yang mempunyai masalah problem masalah seperti yang saya videokan di sini ya ini bisa saja kalian cek dulu dinamo atau dimernya atau baterainya dulu jadi sekiranya baterai masih normal dinamo masih normal berarti kerusakan terletak pada di dimer desainya itu sendiri yaitu dimer itu adalah saklar untuk untuk mengatur besar-kecilnya putaran dinamo itu sendiri jadi bisa fix ini dinamo ini dimer yang rusak jadi bisa kalian carikan di toko onradale yang menyediakan peralatan peralatan seperti ini atau bisa kalian carikan di toko online yang biasa kalian beli Oke permasalahan ini sudah selesai jadi ini yang rusak dimernya bukan yang lainnya jadi ini harus diganti dimernya Oke kalian semoga video video kali ini bermanfaat bagi kalian yang mungkin segeranya mempunyai dinamo atau mempunyai bur seperti ini yang kejalanya mati total tidak bisa muka sama sekali bisa kalian cek seperti yang ada di video ini bisa kalian simpulkan bahwa dimernya ini adalah yang mati bisa kalian cari bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar atau memperbaiki buru listrik sendiri jadi kesimpulannya saya akhiri tetap dukung channel kami dihabis elektro dengan channel like subscribe ataupun comment jika kalian terkenan dan salam dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video yang berikutnya